Budewi terus berusaha mencari tahu keberadaan Bu Neni, dan akhirnya bertemu dengan Busri di Bromo. Kemudian Busri menceritakan ke Budewi tentang jati diri Alia dan Alisa. Sebelumnya Mimin doakan semoga pemirsa yang disini senantiasa diberi kesehatan dan juga kebahagiaan. Selamat menikmati dan selamat menonton. Seperti yang telah kita lihat tayangan tadi malam, di mana secara tidak sengaja Bu Dewi telah membaca isi surat wasiat dari Bu Neni yang diberikan kepada Alia. Isi suratnya adalah, Bu Neni memberitahu kalau Alia mempunyai saudara kembar yang telah dititipkan ke sebuah yayasan. Waktu itu Bu Neni dan Pak Lukman terpaksa melakukannya, karena secara ekonomi tidak mampu jika harus menghidupi dua anak sekaligus. Oleh karena itu, salah satu dari anaknya terpaksa dititipkan ke sebuah yayasan. Setelah membaca isi surat tersebut, Bu Dewi menyimpulkan bahwa Bu Neni telah berusaha menghubungi Alia, namun Alia tidak tahu kalau dirinya mempunyai saudara kembar. Bu Dewi juga tidak sanggup jika harus mengatakan bahwa Alia itu adalah anak dari hasil adopsi dan mempunyai saudara kembar. Bu Dewi juga khawatir, jika suatu saat Bu Neni menemui langsung Alia dan mengatakan, bahwa Alia bukan anak kandung Bu Dewi dan Alia pasti akan terluka hatinya. Oleh karena itu, Bu Dewi berusaha untuk menemui Bu Neni sebelum Bu Neni menemui Alia terlebih dahulu. Suatu ketika Bu Dewi datang ke yayasan dan menemui ibu yayasan tersebut. Bu Dewi menanyakan, apakah ada saudara atau kerabat Alisa yang mencari tahu atau menanyakan tentang Alisa kepada yayasan. Ibu yayasan kemudian melihat buku daftar kunjungan, dan mengatakan kalau enam tahun yang lalu ada seseorang yang telah berusaha menemui Alisa, dan meminta alamatnya Alisa kepada pihak yayasan. Namanya adalah Pak Ridwan. Dan Pak Ridwan tersebut telah mengaku sebagai bapaknya Alisa. Namun ibu yayasan tidak memberitahukan alamatnya Alisa kepada Pak Ridwan, karena hal itu bertentangan dengan kebijakan yayasan. Kemudian Bu Dewi meminta alamatnya Pak Ridwan kepada ibu yayasan, namun ibu yayasan waktu itu tidak sempat menanyakannya. Lalu Bu Dewi minta tolong kepada ibu yayasan, untuk mencari tahu alamat Pak Ridwan tersebut. Dan memberitahukan kepada Bu Dewi jika sudah menemukan alamatnya Pak Ridwan. Beberapa hari kemudian, Bu Dewi mendapatkan info dari ibu yayasan tentang alamatnya Pak Ridwan. Ibu yayasan mengatakan, kalau Pak Ridwan tinggal di kampung Bromo. Bu Dewi sangat berterima kasih atas informasi yang telah diberikan. Dan langsung berangkat menuju Bromo untuk menemui Bu Neni dan juga Pak Ridwan. Sampai di sana Bu Dewi terus bertanya kepada orang-orang sekitar, tentang keberadaan Bu Neni dan juga Pak Lukman. Akhirnya Bu Dewi mendapatkan info dari salah satu warga, bahwa Bu Neni dan Pak Ridwan keduanya telah meninggal dunia. Namun Bu Dewi tetap ingin mendatangi rumahnya, siapa tahu ada salah satu kerabatnya yang bisa ditemuinya. Dan akhirnya Bu Dewi berhasil menemukan rumahnya Pak Ridwan. Di sana kebetulan Bu Dewi bertemu dengan Busri, salah satu tetangga Alia yang dekat dengan keluarga Alia. Singkat cerita, Busri memberikan informasi kepada Bu Dewi, bahwa Bu Neni dan Pak Ridwan telah meninggal dunia. Mereka berdua mempunyai dua orang anak kembar bernama Alia dan Alisa. Karena keterbatasan ekonomi, salah satu anaknya yang bernama Alisa terpaksa harus dititipkan ke salah satu yayasan yang ada di Jakarta. Dan salah satunya bernama Alia, yang telah dirawat dan dibesarkan oleh Pak Ridwan dan Bu Neni sendiri. Namun, setelah Bu Neni meninggal dunia, Alia juga pergi ke Jakarta untuk merantau. Kemudian Bu Dewi meminta Busri untuk menunjukkan fotonya Alia, namun sayangnya Busri tidak mempunyai fotonya Alia. Bu Dewi merasa lega, karena kedua orang tuanya Alia telah meninggal dunia. Itu artinya Bu Dewi tidak perlu khawatir lagi karena Alia tidak akan mengetahui bahwa dirinya bukanlah anak kandung Bu Dewi. Sekarang Bu Dewi merasa lega, tapi Bu Dewi tiba-tiba teringat dengan seseorang yang memberitahukan lewat telpon dan mengatakan bahwa gadis yang ada di dalam rumahnya sekarang bukanlah Alisa anaknya. Itu adalah orang lain yang berpura-pura sebagai Alisa. Bu Dewi juga berpikir, mengapa setelah Alisa kembali dari Bromo, sikapnya telah berubah 180 derajat. Apakah yang sekarang di rumah Mario adalah Alia kembarannya Alisa? Kalau memang benar dia adalah Alia, lalu dimanakah Alisa? Terus, apakah Mario juga tidak mengetahui, kalau wanita yang sekarang berada di rumahnya adalah Alia kembarannya istrinya? Bu Dewi terus-menerus memikirkan Alia dan Alisa, hingga kepalanya jadi pusing sendiri. Untuk sementara ini Bu Dewi memang tidak mampu memikirkan Alia dan Alisa, namun dia berjanji akan menyelidikinya. Bu Dewi terlebih dulu akan mencari keberadaan Alia, untuk memperjelas bahwa wanita yang ada bersama Mario adalah Alia ataukah Alisa. Itulah prediksi episode selanjutnya, dan jangan lupa saksikan terus sinetron tertawan hati setiap malam hanya di SCTV. Terima kasih telah menonton!